Keributan mewarnai jalannya proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Dipolewalimandar, Sulawesi Barat. Keributan ini terjadi antara saksi dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Akibatnya proses rekapitulasi perhitungan suara terpaksa ditunda sementara oleh Ketua KPU Kabupaten Setempat. Keributan ini terjadi antara saksi dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem saat rekapitulasi di hari terakhir tingkat Kabupaten. Keributan dipicu oleh kedua saksi yang sama-sama ngotot pada perolehan data suara masing-masing partai. Keduanya terlihat saling adu mulut dan saling serang. Beruntung saksi dari partai lain dan aparat keamanan langsung menenangkan dan mengamankan keduanya. Karena mengganggu proses rekapitulasi penghitungan suara, Ketua KPU Kolewali Mandar terpaksa menunda dan men-skorsin jalannya sidang hingga malam hari. Aksi protes ini dilayangkan karena adanya perbedaan data yang dimiliki oleh saksi partai dengan jumlah data yang dibacakan oleh KPU Setempat. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolewali Mandar, Suawesi Barat, telah menggelar rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten yang berlangsung di salah satu hotel. KPU Kabupaten Setempat memprediksi jadwal tahapan proses rekapitulasi perhitungan suara ini akan diprediksi rampung pada minggu ini. Dari Kolewali Mandar, Husir Senal, melaporkan.